Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kesempatan dari YoAi, Bu Rahmi dan teman-teman. Meskipun saya dianggap sebagai konseptor, tapi sebetulnya ide awal itu dari Bu Retno. Saya tinggal poles-poles saja, Bu Rahmi. Jadi Bu Retno itu sudah punya prinsip, cari sumber. Nanti saya tinggal poles-poles. Terima kasih, Bu Retno. Baik, kita mulai sekarang dengan paparan saya mengenai retinoblastom. Selamat siang semua. Saya senang sekali bisa berpartisipasi. Sudah jelas slide-nya? Pokok bahasan yang akan saya sampaikan, lalu masalah apa yang dihadapi, lalu peran masyarakat apa saja dalam hal panker, khususnya retinoblastom. Kalau kita lihat data tahun ini, jadi ada juara satunya ALL, juara duanya AML, juara tiganya retinoblastom. Ini yang masuk ke bagian anak, yang stadiumnya memerlukan kemoterapi. Tentunya ada yang stadium satu, yang tidak dikonsulkan ke bagian anak, yang mungkin sembuh karena dini yang dipegang oleh Krofnita. Kita bisa lihat. Pola ini mungkin sama, sama dokter Amira, sama-sama dokter Edward di Jogja. Jadi sebetulnya pentingnya retinoblastom, karena pola ini di luar negeri enggak ada. Kita saja nomor tiga. Jadi sebetulnya orang tua selalu tanya, kalau begitu dia difornis kanker apapun, selalu bilang, kok anak saya bisa kena penyebabnya keturunan, atau salah makan, atau sudah terlambat. Jadi masalahnya sebetulnya memang sering datang terlambat, atau dianggap putukan, atau karena enggak tahu disangka sakit mata biasa. Fasilitas kesehatan juga tidak mudah dijangkau. Kalau sudah diketahui, karena dibilang harus ke dokter, mungkin harus diobati, harus dioperasi, dia alternatif dulu. Atau kalau sudah di terapi, kadang-kadang juga tidak di jalan, karena anaknya kelihatannya sudah lebih baik, bisa bermain, bisa makan biasa. Tapi kalau kita lihat dari skema terlambat, orang dari Mesir ini yang bikin. Jadi bukan saja pasien yang terlambat. Kalau kita lihat, mulai dari gejala awal, pasien sudah terlambat. Dia datang ke fase ke satu. rujukan, rujukan itu bisa ke dokter anak, bisa ke dokter mata, atau konsultan. Mulailah dengan diagnosis, itu perlu waktu. Lalu mulai dengan terapi. Sehingga keterlambatan itu tidak hanya karena pasien. Kalau bisa memang kita tidak sampai 40 hari, ini katanya di sana. dan tunis kanker itu juga mempengaruhi. Jadi ada keterlambatan semangat medis, ada pelayanannya juga terlambat. Atau di seluruh Indonesia itu konsultan hematologi, onkologi anak itu tidak banyak. 60-an. Oke, sekarang apa sih yang dihadapi oleh keluarga selain pendidikan dan pengetahuan yang mungkin belum tahu tentang kanker, status nutrisi, agama salah transport, komunikasi, sosial ekonomi, dan infeksi yang masih tinggi. Dan rumah sakit, pelayanan kanker anak itu tidak banyak. Hanya ada di senter-senter pendidikan di seluruh provinsi, kecuali di daerah Maluku, Irian, dan beberapa di Kalimantan belum ada. Sekarang yang hadapi oleh onkologi ini apa? Sejak tahun BPJS itu tahun berapa ya? 2014 kalau nggak salah ya. Itu pasien itu ujuk-ujuk nantri dari jam 2 pagi sampai itu. Itu mungkin karena mereka sudah merasa ditantah. Padahal sebelumnya sudah ada ya. Tenaga medis menjadi kurang. Dokter anaknya juga kurang. Terapi sportif juga tidak semua rumah sakit punya pelayanan, sportif yang baik. Pembiayaan pengobatan. Ada beberapa yang kalau tipe B atau tipe C itu yang tidak bisa di cover atau dibayarin oleh BPJS. Sudah tidak lengkap di semua rumah sakit. Sehingga ini masalah pasien ada, masalah dokter tenaga medis juga ada. Retinoblasum sendiri ini hanya sekilas karena nanti prokurita lebih detailnya. Jadi keganasan ini sebetulnya mulai dari intraokulasi. sering pada bayi dan anak. Dan pertumbuhannya juga sangat cepat. Lampar yang kiri ini adalah yang normal. Jadi kalau sinar dari sini bisa lihat. Tetapi begitu di belakang ini ada tumor, ya lihat. Manifestasinya yang terbanyak adalah lekoporia. Jadi matanya kelihatan seperti putih. Lalu mata juling, mata merah dan nyeri, dan ada gangguan visus. Tidak bisa melihat karena memang terganggu percarafannya. Nah, tentunya sebagai tenaga medis kita harus tanya sejak kapan, karena memang pada retinoblasum ini memang bisa di, ada tipe yang memang herediter. Lalu pemeriksaan fisik mulai dari dokter umum, spesialis anak, dan spesialis mata konsultan onkologi atau konsultan pediatri. Nah, ini kalau kita lihat sebelah kanan, ini ada yang namanya tes mata merah. Gunakan funduskopi. Saya tahu beberapa puskesmas itu ada. Yayasan kanker Indonesia sudah melatih beberapa daerah untuk retinoblasum ini, yaitu dokter. Karena funduskopi itu dibagikan. Ada di beberapa puskesmas. Dengan tes mata merah ini, terlihat bahwa kalau yang normal itu merah. Kalau tidak merah, tidak ada refleks itu. Kita bisa lihat di sini, yang contreng X merah itu yang tidak normal. Nah, ini kasus di RSM. Saya dapat dari Dr. Ludi. Terima kasih, Dr. Ludi. Ini datang sudah besar seperti ini. Sebetulnya neneknya juga anaknya matanya kayak mata kucing. Mata kucing itu kalau kita malam hari naik mobil, ada kucing nyebrang, itu kan putih. Tapi dia tidak membawa ke dokter yang tepat, bahkan dikasih tetes mata, tetes matanya dia beli lagi, beli lagi sendiri. Padahal harusnya tidak demikian. Nah, gambar yang di bawah ini adalah dia sendiri sudah diterapi. Tapi jelas mata kanannya sudah terganggu. Yang di tengah ini, dia bilateral, artinya kiri kanan matanya yang terkena. Sedangkan yang kanan, ini hanya mata kanan. Ini beberapa contoh gambar seperti ini. Tata laksananya bagaimana? Biasanya kita multidisipin, tidak bisa dokter sendiri. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah sembuh kalau bisa tanpa kanker. Atau menyelamatkan mata, sebisa mungkin. Atau kalau bisa juga mempertahankan fungsi penglihatan. Tim ini terdiri sehat. Apa saja? Berita itu dokter mata yang bagian operasi. Lalu kemoterapi seperti dokter anak. Dokter Amira, dokter Edis, semua itu memberikan kemoterapi. Dan kadang-kadang diperlukan juga radioterapi. Sehingga multidisipin ini tidak bisa berdiri. Dokter anak tidak bisa sendiri. Kita harus membicarakan kasus ini secara bersama-sama. Tentunya peran orang tua juga penting. Peran masyarakat. Kita mengharapkan peran masyarakat dengan adanya edukasi seperti ini bisa menemukan kasus. Edukasi bisa juga mengantarkan ke fasilitas kesehatan yang benar. Begitu tetes mata tidak sembuh, beli sendiri sampai bulan-bulan. Tentunya itu tidak betul. Kembalilah ke fase ke-1. Bila tidak sembuh, tolong dikirim ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut. Nah, komunikasi melakukan suatu hal yang sangat penting. Kalau anak sudah didianosis, kenapa kita harus kirim? Kenapa harus dilakukan? Sebagianya. Tentu itu prosedur yang kita harus terangkan. Setelah ketemu pengobatannya seperti ini. Dan tentunya komplikasi terapi sendiri. Ada komplikasi dari penyakit itu sendiri. Lalu promosisnya bagaimana? Dan tentunya kalau memang sudah sangat lanjut, kita masuk ke dalam terapi pahalian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien itu sendiri. Jadi kalau sudah lanjut, sudah stadium 4 kemana-mana. Saya rasa dokter tenaga medis tidak bisa sendiri. Ini slide saya yang terakhir. Kita harus kerjasama dengan keluarga, relawan, dan pemerintah. Kita harus satu kesatuan. Tidak bisa dokter sendiri, tidak bisa perawat sendiri. Para survivor sendiri juga tentunya bisa menjadi jurubicara bagaimana kalau menemukan kasus dan dirujuk kemana. Saya rasa ini slide saya yang terakhir. Saya rasa terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena detailnya nanti akan disampaikan oleh Prof. Rita. Demikian. Dr. Amira, terima kasih banyak. Mudah-mudahan memberikan gambaran seperti apa masalahnya. Terima kasih.